Mengingat propaganda Israel yang sebelumnya menyebut bahwa sejumlah bangunan sipil dari pemukiman hingga rumah sakit dituduh menyembunyikan rudal dan roket, warganet membalas hal tersebut dengan parodi yang menggambarkan propaganda desain tiga dimensi bagaimana bangunan sipil yang terbakar kemarin di jalan Korki di bagian selatan Tel Aviv digunakan untuk menyimpan pesawat tempur. Video ini lantas viral di media sosial dengan narasi seperti, berdasarkan logika Israel maka kini pemukiman sipil di wilayah Tel Aviv sah menjadi target serangan Hizbuloh karena Netanyahu menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dan menyimpan F-35 di dalam rumah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!